Yang juga menjadi sorotan, pemadam kebakaran kota Depok yang viral. Mengkritik alat damkar di dinasnya menjadi sorotan. Sandi menangis karena merasa gagal memadamkan kebakaran yang terjadi di kota Depok. Petugas pemadam kebakaran ini bernama Sandi Butar-Butar tak kuasa menahan tangisnya karena merasa terlambat memadamkan api di jalan Raya Bogor, Sukamejaya, Depok, Jawa Barat, Selasa Malam. Dalam proses pemadaman, petugas mengalami kendala. Armada yang digunakan berukuran besar, sementara lokasi di kejadian berada di jalan yang sempit, sehingga menyulitkan tiba cepat di lokasi. Sedangkan jika mengandalkan unit pelaksanaan teknis lain, membutuhkan waktu yang lama. Dirinya dan teman-temannya merasa gagal memadamkan api karena adanya kendala pompa yang macet. Ya istilahnya sempat lah warga gitu marah-marah ke kita gitu, kekecewaan. Ya akhirnya kita jelasin dan warga semua terima di situ. Yang bikin saya sedih tuh dan teman-teman bukan saya aja kok yang sedih mas. Semua teman-teman juga sedih gitu. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa mas gitu. Karena mau mesin PT.O-nya itu nggak bisa nyala. Yang harumnya kita bisa membackup, hanya kebakar sebagian mungkin masih bisa ada yang bisa kita selamatkan. Jadi ya habis semua gitu. Kita ada kebakaran, kita ada kebakaran. Tapi yang karena mau PT.O-nya yang kecil ini lagi perbaikan. Sebelumnya sebuah gereja di Jalan Raya Bogor, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat hangus terbakar selasa malam. Sempitnya akses jalan membuat armada damkar sulit menjangkau lokasi kebakaran. Petugas pemadam dan armada terlambat menjangkau lokasi kebakaran sehingga bangunan gereja hangus terbakar. Sementara itu sebelumnya viral di media sosial, petugas pemadam kebakaran Sandi Butar-Butar meminta maaf terhadap warga Depok. Sandi memprotes atas alat dan armada pemadam kebakaran rusak dan tak kunjung diperbaiki. Sandi mendesak Pemkot Kota Depok memperbaharui peralatan dan armada damkar agar bisa dimaksimalkan melayani warga Depok saat terjadi bencana. Sandi juga ini sensornya, ya. Kamari datang lagi, datang lagi, silahkan.